Hai hey guys ini hari kedua di Taiwan Hai ya hari kedua itu kan kalau tadi belum nyampe pagi ini gua mulai beraktivitas em ini sekarang udah jam setengah eh jam 12 kurang 1.4 waktu setempat gue harus ke hotel sebelah ke lem Meridian untuk ngikutin conference dari Golden Melody Awards 2017 panel gue akan mulai jam 1 nanti panel kedua dari 10 panel selama tiga hari gue akan enjoy seharian karena setelah setelah conference ada ada festival atau showcase malam jadi siang conference malam music performance gue akan lihat-lihat cari-cari apa yang bagus disini and then entertain myself dan mungkin dan seharusnya mungkin take a lot of pictures one of the good things of traveling is taking a lot of pictures so ya ya I have to go now see you in a bit hey gua lagi di siap-siap di backstage lagi panelnya mau mulai ini dengan panelis lain ya dan apa agak deg-degan pemen tapi semoga lancar empat orang nanti dari satu dari Taiwan maaf kesor terus apa namanya dari China dan dari Jepang so it's a big countries industri nya lebih semapan dari Indonesia jadi gua harus nemu angle gimana caranya agar mereka mau belajar atau ada yang dipelajari dari Indonesia ya bisa kayak gua tahu apa nanti lancar dan bisa buka peluang dan network baru di ke Taiwan dan di Asia bagian atas China Jepang Korea dan sejenisnya so ya wismillah oh Nah, obviously, for me, it's a... And now, let us welcome our panelists, CEO of Wally Kota Music, Mr. Robin Malik. Hey, gue di showcase, showcase show Golden Melody Festival, di sebuah tempat, kayak begitu, lantai emang, ada tempat seperti ini. Crowd-nya lumayan, ada 400-an gitu, 500-an kali. Oh, man, main the part. What's your case? What's your case? Crowd, it's okay, it's okay. It's very impressive. That's it. Ada band baru yang mulai. Mungkin, anyway. Ada Bos Fenta. Bos, gimana Bos? Baik, alhamdulillah. Aman puasanya Bos? Aman, lancar. Lancar ya? Lancar. Gimana Bos, sejauh ini? Enjoy Bos? Enjoy, menarik ya. Menarik, menarik. Ini Taiwan gokil ya. Gokil, men. Ini keren banget sih. Ini kedua kalinya Bos Fenta kesini. Gue pertama kalinya, jadi... Impresif banget ya. Impresif banget. Agak-agak... Bingung gue awalnya malah. Wih, sejauh ini ya kayaknya. Iya. Band-nya ya segitu lagi. Tapi... Difasilitasi. Crowd-nya lumayan, men. Untuk lima ratusan buat showcase. Iya. Oh, one more thing. Pemerintah sini punya perusahaan beer namanya Taiwan Beer. Disubsidi pemerintah. Jadi... Dijual dengan harga sangat murah. Nah, gue lupa berapa. Gue beli dua kalinya semalam. Tapi rasanya enak. Agak plain. Tapi... Oke. Nah, itu juga nambah. Nambah... Apa ya... Industri musik itu semakin menarik. Karena alkoholnya... Alkoholnya banyak Bos. Anyway, cheers. Peace. Selamat malah. Slip Shayk motor Cino asli motor Cino nih cheer club bos Venta jadi kita kemana nih? kita ke pasar, flea market flea market nama daerahnya tradisional apa nama daerahnya? Rauhe oke, jadi kita lagi di taxi nih sekarang mau ke Rauhe flea market bos Venta mau beli oleh-oleh untuk sekantor sekantor, dia mau borong di situ bos habisin semua sekalian oleh-oleh, sekalian hadiah lebaran kan? iya bos ya bos hadiah lebaran dari Taiwan hey guys kita lagi di Rauhe street night market dengan bos Venta oh, harus nyebrang nih jadi Rauhe street market ini tidak kelihatan yoi bos ini ini bos bos Venta ini tempat kayak gini nih oh kita masuk dari sana bos kayaknya bos oh enggak ya? sama aja ya? nice street market sekarang jam 10 kurang 10 masih penuh ini kayaknya mereka mau pasang malam jadi di sebelah kiri kanan tuh ada kayak toko-toko gitu nah ini kayak pop-up stores yang jualan segala macem makanan kebanyakan makanan sih juga kayak souvenir tapi kebanyakan makanan karena makanannya gak ada yang gua kenal kayak gua gak tau itu apa disini kayak aksesoris segala macem ada pasang malam taipei taiwan cheers olah folks harusnya lebih lancar dari ini tapi tengah pagi dari taiwan gue baru bangun ini jam jam 6 belum waktunya sarapan tapi gua udah bangun dan looks like it's going to be another good day karena cerah banget ada dua gedung dua gedung bagus itu di depan dan acara masih panjang hari ini ada showcase ada conference temen gua si pai akan bicara jam 2 nanti ya jadi seharian gua akan di tempat conference dan malamnya akan ke showcase lagi di ada namanya ATT Showbox anyway I'm going to enjoy I'm going to enjoy another day in Taipei see you guys later bye temen 5 selamat menikmati